Hang Lui Bun Jilid 34 Sesuai yang diutarakan oleh Pangcu, lebih baik kita berusaha membantu Kongsun Tongcu beramai keluar kota, balik kekuatan kita berkumpul, menghadapi sesuatu perubahan pun tak perlu takut, di samping itu tenaga harus dipencar untuk mencari berita, Mets-mets mereka tersebar di seluruh pelosok kota, banyak orang mulut usil, jejak kita gampang konangan bila dapat sedikit mengetahui seluk-beluk musuh, betapapun kita lebih mudah menghadapinya, Jian Li Tok Heng menyatakan akur, katanya, konon bansiusan berada di barat kata, daerah luas itu tak ada jeleknya kita periksa bersama, supaya besok sudah ada persiapan untuk bergerak, setelah makan selang, beramai mereka berangkat secara berpencar. Aipong So Tongcao dan Jian Li Tok Heng adalah kawan seperjalanan yang cocok, mereka menyamar sebagai perdagang kelilingan, berangkat lewat pintu selatan Liu Qiamping sendiri mengenakan jubah biru yang sudah luntur warnanya, memakai kacamata putih yang bundar dan melorot di pucuk hidung dengan berkumis panjang, tangan memegang galah bergantung secara kalin panjangjang sebagai tanda pengenal sebagai tabib dan peramal kelilingan, Chos Yang Hwi sebagai pembantu atau penyambung lidah berangkat pada rombongan berdua. Semula Siyao Hang ribut ingin ikut, namun setelah dibujuk orang banyak terpaksa dia mau tinggal di Taihut Si. Liu Qiamping berangkat dari pintu barat, dengan langkahnya yang ditirunya dari tabib kelilingan umumnya, keadaannya memang mirip sekali, sambil jalan lewat celah kacamatanya yang bundar, tak pernah linek kedua matanya melirik ke kanan-kiri, di setiap sudut kota terutama di pos-pos penjagaan pintu kota, tidak sedikit orang-orang yang patut dicurigai sebagai kaki tangan musuh. Sambil menenteng galah, tangan yang lain pegang kipas, kelakuannya yang tengik, Liu Qiamping beriengang keluar kota, ternyata gerak-geliknya yang sengaja dibuat-buat meniru tabib kelilingan itu tidak menarik perhatian mereka. Setelah menyusuri dua jalan raya makin ke barat keadaan makin sepi, namun pemandangan alam di sini semakin permai, hal pun sejuk. Ternyata daerah barat yang terdapai sebidang hutan luas ini, bukan saja pepohonan tumbuh subur dan rindang, di sana-sini tampak gedung berloteng atau vila antik yang berbangun di tengah hutan, jelas penghuni setiap gedung itu kalau bukan pejabat pemerintah pasti hartawan besar yang kaya raya, boleh dikata merupakan daerah lit. Maju lagi ke arah selatan terdapat sebuah danau buatan, di pinggir danau sebelah timur terdapat sebuah restoran berloteng. Liu Qiamping menuju restoran itu langsung naik keloteng. Setelah menempati sebuah kursi, dia menurunkan kacamatanya. Mendadak pandengannya tertuju ke arah sebelah kanan, di mana tertaut tiga meja duduk seorang tua, mengenakan jubah panjang dengan sepatu tinggi, wajahnya putih berjenggot pendek halus yang sudah memutih, matanya besar tajam dengan alis lentik tegak, sikapnya kelihatan gagah dan kering. Namun wajahnya kelihatan agak pucat, sorot matanya pudar, sering batuk-batuk. Sekilas pandang Liu Qiamping lantas tahu bahwa orang tua ini mengidam penyakit dalam. Yang cukup parah, kalau tidak lekas berlobati bisa membahayakan jiwanya, tak urung dia melirik beberapa kali. Agaknya orang tua itu juga sudah memperhatikan kedatangannya, melihat wajahnya yang bersih, hatinya merasa kagum akan ketampanannya, bila pandangan mereka bentroh, laki-laki tua lantas tersenyum dan menyapa, Chuan ini agaknya juga penggemar alam, punya hobi yang sama, bagaimana kalau duduk kemari beromong-omong memangnya Liu Qiamping sedang risau dan kesepian, sudah tentu dengan senang hati dia menghampiri lalu duduk di hadapan orang tua. Setelah saling memperkenalkan diri, orang tua ini mengaku si Liu. Semula mereka hanya ngobrol tentang pemandangan alam dan soal-soal objek turis, lambat laun mereka membicarakan pengalaman mengembara di Kangong. Terasa oleh Liu Qiamping bahwa orang tua si Liu ternyata luas pengetahuan dan pendidikan tinggi. Demikian pula orang tua si Liu mengagumi sikap gagah Liu Qiamping secara tutur katanya yang ramah dan sopan, ternyata pengetahuannya juga tidak cetek. Dalam percakapan itu, orang tua si Liu sering batuk-batuk dan berludah keluar jendela. Maka Liu Qiamping menyatakan ingin memeriksa penyakitnya, ternyata orang tua memberi tanggapan yang ramah dan membiarkan dirinya diperiksa. Bila Liu Qiamping sudah memeriksa danyutna di pergelangan tangan kiri orang tua, maka dia berseru kaget, agaknya Cai Hai salah lihat, semula lo tiang, kau orang tua, kusangka seorang pembesar yang lagi cuti, ternyata seorang kosen dari bulim, lalu dengan tersenyum dia meneruskan, agaknya lo tiang terlalu menguras tenaga dalam bermain cinta sehingga kehabisan hawa dan tenaga murni, seumpama diang yang sudah hampir kehabisan minyak kalau tidak lekas berlobati, orang tua si lilong gelap-gelap, katanya riang, betul, betul, Liu Qiamping boleh katakan saja terus terang. Liu Qiamping cerdik pandai, namun dia tidak banyak bicara lagi, dari pemeriksaan urat nadi diketahui bahwa orang tua ini sebetulnya memiliki kungfu yang tinggi, namun dia tidak banyak bicara soal ini, dari dalam kantongnya dia mengeluarkan sebutir soat lian suruh orang tua si lilong menelannya, lalu dia duduk di belakang orang, telapak tangan kanan menekan lingtai liat. Begitu soat lian masuk mulut lantas tertelan ke dalam perut, rasanya yang getir harum lantas diketahui bahwa obat ini amat mujarab, hawa hangat lantas timbul dari pusar, hanya sekejap sekujur badan merasa segar, napas enteng dan panjang, tulang-tulang yang semula terasa lindu telah sirna. Setengah jam kemudian, Liu Qiamping, mengakhiri pengobatannya katanya menjura. Penyakit Loti yang sudah sembuh 90% selanjutnya dilarang dekat dengan kaum hawa, minumlah banyak obat-obatan yang menambah tenaga, pasti usia bisa bertahan lebih lama. Chai Hei masih ada janji, sampai di sini pertemuan ini, Chai Hei mohon diri, semoga bertemu lagi di lain kesempatan orang Si Lilong gelak-gelak, katanya, selama hidup orang Si Lilong memang gemar belajar silat, pengalamanku boleh dikata cukup luas dalam hal ini, sungguh taknya Naliok Sian Singh masih begini muda, namun memiliki taraf kepandaian setinggi ini, lalu dia merogoh kantong mengeluarkan sebuah kantong cilik sutra berlapis bulu yang disulam indah dengan warna-warni yang bagus, katanya tertawa. Barang dalam kantong ini meski mestika yang beri harga, yakin takkan terpandang oleh Sian Singh, tapi bagi kelanamu dikangungu kelak yakin akan membawa banyak manfaat orang Si Lilong mengagumi bakat dan kepandaianmu, semoga kelak masih ada kesempatan bertemu lagi sedila kau terima tanda mata ini, habis bicara tanpa menunggu jawaban Lio Kiyamping. Dia putar turuh terus turun loteng dan beranjak lebar menyusuri pinggir danau ke arah selatan terasa amat mendalam makna ucapan orang Si Lilong, maka Lio Kiyamping simpan kantong sutra berbulu itu ke dalam bajunya, setelah bayar kening dia berangkat menuju ke arah Long Lian Hei. Saat itu hari sudah petang, menjelang maghrib keadaan ternyata sudah sepi, maka Lio Kiyamping tidak segan mengembangkan ginkang menyusuri pinggir danau, begitu pesat luncuran tubuhnya, bayangannya laksana segumpal asap yang terbang susah diikuti metu, telanjang orang biasa. Hanya setanakan nasi lamanya, dia sudah tiba di ujung Lian Hei. Langkahnya diperlambat, dengan keadaan yang serupa dia berlenggang di jalan Tiang An Barat, tak jauh dari si Peru dia menemukan sebuah warung arak kecil, setelah makan malam dia minta kamar dan menutup pintu. Kantong sutra pemberian orang Si Liong segera diakluarkan serta menuang isinya, ternyata di dalam hanya ada sebuah batu jade mainan berbentuk hati, di tengahnya bertuliskan empat huruf yang berbunyi seperti tim datang sendiri. Tim artinya aku, membahasakan diri seperti sebagai raja. Dari tulisan empat huruf itu, Lio Kiyamping menarik kesimpulan bahwa orang tua Si Liong tadi adalah baginda raja yang berkuasa sekarang, yaitu Kaisar Kianlong. Seperti diketahui ayah baginda raja Kianlong yang berkuasa sekarang, yaitu Yong Chin dahulu pernah belajar silat di kuil Xiao Lim, setelah tua dan mangkat, Kianlong diangkat sebagai ahli warisnya, sudah tentu kungfunya juga tidak lemah. Tengah Kiyamping menepekur, mendadak didengarnya seorang berbicara dengan suara melengking, Lio Lio, lekas sedikit, kalau terlambat, kau bisa dicaci maki dan hukum pentung. Seorang serak suara menjawab, dalam kota raja yang terlarang, menghadapi beberapa orang juga begitu tegang. Bukankah Si Liong ya sendiri yang memimpin operasi kali ini, memangnya kawanan itik itu bisa terbang ke langit. Hayolah habiskan lagi dua kati arak ini, terus terang kesempatan jarang ada, kalau arak belum masuk perut, rasanya tiada gairah kerja, jangan gegabah. Kau tahu situasi cukup tegang, maka jangan kau melalalkan tugas, hari masih panjang, kesempatan minum masih ada. Betapa tinggi kungfu Si Wocongnya, orangnya pandai lagi, namun kali ini tampak dia begitu serius memimpin seluruh gerakan kali ini. Soalnya musuh memang teramat tangguh dan hebat, terpaksa selaru kekuatan dikerahkan demikian. Dan ucap suara melengking, Hayolah, kalau kau masih malas berjalan, biar aku berangkat lebih dulu, ya, ya, baiklah, orang yang bersuara serak agak gugup, tunggu sejenak biar ku habiskan dulu sepoci ini, lalu terdengar enggorokannya menenggak arak dengan bernafsu, setelah berkecek mulut dia memuji arak bagus. Langkah mereka lekas sekali menuju ke tanggal leteng terus beranjak keluar warung merangkap penginapan sederhana ini. Mau tidak mau liok yamping membatin, mungkin jejak ginju taibeng dan lain-lain sudah konangan mereka, maka malam-malam mereka mengerahkan bala bantuan untuk mengeroyok ginju taibeng beramai? Atau bukan mustahil tai hutsi tempat kita berpijak diketahui mereka, sekarang mereka selap menggerebek tempat itu, setelah direnungkan dia berkeputusan untuk mencari tahu duduk persoalannya lebih dulu, bila perlu biar bertindak lebih dulu saja. Segera dia keluar pintu, dengan dandanan semula dia beranjak ke arah Takmo Siang. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Aipong Su Tong Chow dan Jianli Tok Heng yang berputar dari selatan lalu masuk kota dari pintu barat. Di sekitar Bansiusan mereka putar kayun sebentar lalu memblok ke arah Tian Kyo, mendadak di tempat yang tersembunyi mereka menemukan tanda rahasia Hong Lui Pang mereka. Sebagai kawakan Kang O, mereka tetap bersikap tenang dan wajar, mereka menuju ke arah yang ditunjukkan oleh tanda rahasia. Tak lama mereka berjalan, dari arah depan dilihatnya T. L. O, Ting salah seorang pembantu mereka yang terpercaya sedang berjalan gopoh dari depan. Jianli Tok Heng sudah hampir menyapa, untung dari kejauhan T. O, Ting sudah memberi tanda serta menuding ke belakang, maka Jianli Tok Heng lantas melihat tiga orang laki-laki pakaian ketat tengah menguntit di belakang T. O, Ting, di belakang ketiga laki-laki menguntit pula dua laki-laki setengah umur berjubah panjang, jaraknya sekitar dua tombak. Kelihatannya kedua orang setengah umur ini berjalan santai sambil tuding sana tunjuk sini seperti menikmati pemandangan alam sekitarnya, namun langkah mereka tidak pernah kendor jaraknya tetap bertahan sekitar dua tombak di belakang ketiga orang berpakaian ketat. Sekilas pandang Jianli Tok Heng lantas tahu, T. O, Ting sedang dikuntit orang setelah memberi tanda kedipan matuk kepada A. I. Pong Sut mereka batuk bersama dua kali lalu putar tubuh berjalan cepat di sebelah depan T. O, Ting malah. Kepandaian T. O, Ting biasa saja, namun dia cerdik pandai dan pemberani, hari ini tugasnya mencari orang di sekitar Tian Kyo, tugas yang diimbang cukup berbahaya, maka setiba di tempat yang dituju, segera dia membuat tanda rahasia gawat, setengah hari lamanya dia putar kayun hampir menjelajahi seluruh Tian Kyo namun, bayangan Liu Qiang Ting dan lain-lain tiada yang ditemukan, tengah kebingungan, ternyata dirinya sudah menarik perhatian orang, sehingga kemanapun dia pergi selalu dikuntit lima orang itu. Tapi tugas belum selesai, betapapun dia tidak mau tinggal pergi, maka, dia ajak kelima orang itu bermain petak lama-kelamaan, meski dia cukup tahan akhirnya merasa bingung dan gugup, dia tahu dirinya harus berusaha meloloskan diri dari kuntitan musuh. Mendadak didengarnya suara orang batuk-batuk waktu dia angkat kepala dilihatnya Jian Li Tok Heng dan Ai Pong Sud Tong Kyo berada di sebelah depan, karuan hatinya lega sambil merunduk jalan di depan Jian Li Tok Heng dan Ai Pong Sud bisik-bisik, akhirnya mereka melangkah lebar menuju timur ke arah Tian Lem. Tio Ping membuntuti di belakang mereka. Dalam sekejap satu li sudah mereka tempuh, keadaan semakin sepi dan belukar, di sini jarang ada orang melancong, pinggir jalan juga dipagari petohonan yang lebat dan rimbun, keadaan di sini memang lebih sejuk dan segar. Bila mereka memanjat ketanjakan sebuah bukit rendah, sekilas Jian Li Tok Heng menoleh ke belakang ketiga laki-laki itu masih mengekor di belakang, namun dua orang jubah panjang tidak kelihatan lagi, agaknya menyembunyikan diri entah di mana. Kini mereka menyusuri jalan pegunungan kecil, daerah ini agaknya jarang dikunjungi orang, pekohonan lebih rungkut dan berlukar. Mendadak Jian Li Tok Heng mendengus geram, begitu membalik tubuh dengan langkah cuipat siandia menyelinap dari samping Tio Ping menerjang ke belakang, gerak-geriknya selemah daun teratai yang ditiup angin lalu, badannya langsung menumbuk orang di tengah. Aksinya teramat mendadak, ketiga orang itu pun sedang berjalan dengan langkah cepat, kejadian yang tak terduga ini membuat mereka kaget setelah Jian Li Tok Heng menabrak tiba, sebelum sempat buka suara laki-laki di tengah itu sudah melosoroboh dengan pinggang tertutup hiat sonia. Kedua teman orang itu berjingkat mundur sambil bersiaga, maka sikutan dan tendangan Jian Li Tok Heng tidak berhasil merobohkan mereka, bentak orang yang di kanan berdiri, kalian bernyali besar melukai orang di daerah terlarang, memangnya kau kira kami tidak mampu membekukmu, Jian Li Tok Heng bergelak tawa, katanya, barusan lo siu terpeleset hingga tersuruk ke depan, untung tidak menabrak kalian, temanmu ini hanya pingsan sebentar, keadaan hanya kebetulan, kenapa aku disalahkan? Apalagi sejak tadi kalian menguntit kami, entah apa maksudnya, tolong dijelaskan, siapapun boleh melancong di sini, memangnya kau ini epas atau begal, perlu aku memberitahu siapa aku kepadamu. Sebaliknya kau melukai orang, berikan tanggung jawabmu, bentak orang di sebelah kiri. Sementara itu A.I. Pong Sot sudah mendapat penjelasan dari Tio Ping, ternyata jejak mereka sudah kenangan, sekeliling hotel sudah dikepung dan diawasi, padahal kebanyakan orang-orang Hang Lui Pang sudah mengundurkan diri dari kota serta berkumpul ke Taihut Si tapi di kota masih ada Ginch Tai Beng, dan Tipi Kim Tutan Kian Tai dan beberapa jago kosan yang lain yang tinggal dalam hotel, keadaan mereka cukup gawat, maka Tio Ping merasa harus segera melaporkan hal ini. Sudah tentu mendelik busara I.Pong Sot setelah mendapat laporan Tio Ping di samping gemas dia pun dongkol akan kelicikan dan kekejaman musuh yang bermusuhan hendak menjaring Hang Lui Pang, maka dia memberi bisikan kepada Tio Ping supaya keluar dari pintu Entin Bun, setelah berputar lewat klokan Bun langsung menuju ke barat dan lurus ke Taihut Si. Setelah Tio Ping pergi, kebetulan I.Pong Sot melangkah maju waktu laki-laki di di sebelah kiri habis mengoceh. Segera dia menanggapi, Saudara kukira matmu tidak picak, tugas apa yang kalian lakukan? Langkah apa pula yang akan kami lakukan? Kukira kau juga sudah maklum, bicaralah terus terang, kami tidak akan menyiksamu, kalau membangkang rasakan bila kau sekarat bagaimana rasanya, ternyata laki-laki itu balas menjengek, kalian sudah terkepung di sini masih berani petingkah, berani kalian meninggalkan Tiantam, coba saja rasakan bogem kita, Jianli Tok Heng tergelak-gelak katanya, kurcaci yang tidak tahu diuntung, memangnya kalian setimpal, belum habis bicara tangannya sudah terayun menyambit biji teratai besi mengincar kedua laki-laki pengah itu. Kepandaian kedua orang ini teramat rendah, jarak dekat, mereka tengah mendengar perkataan lawan, serangan secara mendadak lak hingga mereka tersentak kaget bila angin tajam sudah menyambar tiba, belum sempat berkelit mereka sudah mengeluh terjungkal roboh tak berfernyawa lagi. Setelah kedua orang ini pun roboh binasa oleh biji teratai besi, kuatir kedua laki-laki setengah umur yang sembunyi dalam hutan menyusul tiba, lekas dia tarik tong cowo melompat ke dalam hutan, memangnya mereka ahli ginkang dengan kecepatan gerak tubuh laksana motor mengejar rembulan, mereka lari berlompatan berputar dari arah lain mengitari bukit langsung balik ke arah bakmos yang saat itu tiba saatnya memasah NG lampu, keadaan di bakmos yang masih ramai, restoran penuh dikunjungi orang-orang yang lapar, tetabuan dan nyanyian terdengar di setiap restoran dari para pengamen atau pelacur yang sengaja disewa untuk menemani para tamu. Di bandang siang tadi, pejalan kaki di jalan raya jauh lebih berjubel, di tengah keramaian terasa juga ketegangan, seperti keheningan menjelang datangnya hujan badai, hawa pun terasa panas. Sebagai kawakan kangong, melihat keadaan di sini sesaat mereka melenggong bingung. Ternyata seratus langkah di sekitar hotel di mana semula orang-orang hanglui pang menginap barisan tentara bertombak atau bergolok tajam ke milau tampak berjaga dan memeriksa, setiap orang yang lewat diperiksa identitas dan arah tujuannya. Lebih jauh di sebelah depan lagi, adalah orang-orang persilatan yang menyembunyikan diri, dari tampang dan sikap mereka, mudah sekali ditebak bahwa mereka jago-jago kelas 1 di bulim. Di kanan kiri pintu hotel berduduk delapan guru silat dari istana, sementara Seng Si Chiang Hao Kong Ting duduk di tengah ruang besar, kedua matanya melotot lurus menatap keluar. Sementara dari kantor hotel sering terdengar tawa orang yang keras dan berisi, jelas petugas juga berada di sana. Gelagaknya kekuatan musuh dikerahkan, untung Gin Chi Tai Beng sudah perintahkan anak buahnya mengundurkan diri keluar kota, kalau seluruhnya terjebak dalam kepungan, urusan tentu cukup berabe. Di saat mereka berdua sembunyi di suatu tempat gelap mendadak, dilihatnya Liok Yamping melangkah tiba dengan gayanya yang tetap dibuat-buat supaya samarannya benar-benar mirip tabib kelilingan, ternyata kawanan tentara itu hanya mendengus jijik ke arahnya. Maka dengan leluasa Liok Yamping menuju ke hotel lalu memblok ke kiri masuk ke dalam gang kecil, sekali berkelebat dia menyelingap masuk dari pintu samping serta memblok ke lorong. Agaknya orang-orang siujan sudah perhatikan sebelah depan dan sekitar hotel, dalam jarak 100 tombak sudah mereka jaga dan awasi, tapi bagian belakang hotel ternyata agak diabaikan, hanya beberapa petugas saja yang berjaga di sini, maklum betapa paketat penjagaan, mereka juga harus memikirkan kepentingan penguasa hotel, tamu-tamu keluar masuk seperti sedia kala, bila Liok Yamping menyelingap ke seram di sebelah timur, sayup, sayup dia sudah mendengar. Gelak tawa Ginji Tai Beng. Lekas dia menuju ke arah pintu terus menyelingap ke dalam kamar. Sementara itu, Ginji Tai Beng, Ed Chuk Yam Kuan Yang, Tipi Kim Tutan Kian Tai dan Limah Yang Chu lagi sedang makan minum di bawah lilin yang benderang, sambil bercakap dan berkelakar diam-diam mereka berundang mencari akal untuk meloloskan diri. Mereka juga tahu sejak pagi tadi jejak mereka sudah konangan oleh Seng Si Chiang Hao Kong Ting, maklum berita hal yang Piao Kiok tutup usaha sudah tersiar luas, setelah mereka mencari berita kelihat kalangan Piao Kiok membuktikan bahwa berita itu benar, sudah tentu jejak rombongan Piao Su ini menarik perhatian dan patut dicurigai, maka tanpa ayah Siu Jan perintahkan anak buahnya mengawas hotel serta menjaganya ketat. Pagi itu Tan Kian Tai dengan beberapa orang keluar hotel, di tengah jalan mereka kesamplok dengan serombongan laki-laki berpakaian ketat, dari dandanan mereka yang cukup menyolok, sikapnya garang melotot kepada rombongan mereka lagi. Tan Kian Tai cukup berpengalaman, dia tahu gelagat agak ganjil, lekas diakumpulkan orang-orangnya lalu, diambil putusan, membawa beberapa tenaga yang dapat diandaikan tenaganya dia berputar kayu menyusuri beberapa jalan raya lalu putar balik ke arah hotel. Sementara orang-orang lain diperintahkan pergi ke Tai Hutsi. Hanya Tio Ting seorang yang ditugaskan pergi ke Tian Kio, di tempat yang sudah ditentukan menunggu kedatangan Lio Kiam Ting dan lain-lain. Waktu Tan Kian Tai kembali ke hotel, orang-orang yang bertemu di tengah jalan tadi ternyata tersebar di sekitar hotel, hal ini membuktikan rasa curiganya tadi, lekas dia membusung dada beranjak masuk dengan langkah tegap. Tujuannya adalah menarik perhatian musuh kepada dirinya supaya saudara-saudaranya yang lain lolos dengan selamat. Tiba di Tai Hutsi. Sikapnya yang tenang seperti menguasai situasi ini justru di luar dugaan si hujan dan kamrat-kamratnya. Situasi yang genting di luar dilaporkan kepada Gin Chi Tai Beng, maka mereka tak berani bergerak secara gegabah, bila musuh tidak menyerbu atau mengusik mereka, maka mereka pepuntakan beraksi, sambil menunggu tugas Tio Ping, semoga selekasnya bertemu dengan Liu Qiamping serta datang menolong. Padahal hari sudah maghrib, Tio Ping tidak kunjung pulang memberi kabar, maka mereka menduga urusan pasti gagal, akhirnya mereka berkesimpulan untuk bergerak nanti malam sebelum bertindak. Malam itu sengaja mereka berpesan hidangan yang luar biasa untuk makan minum dan berpesa, sudah tentu maksudnya untuk berunding mencari akal. Begitu Liu Qiamping menerobos masuk lewat jendela dengan samarannya yang serba aneh dan lucu, karuan orang banyak melengak heran dan kaget, setelah Liu Qiamping menurunkan kacamata topinya, baru orang banyak mengenali dirinya, serempak semua berdiri memberi hormat. Liu Qiamping mendekati meja perjamuan meraih sebuah cangkir lalu membalik ke arah luar jendela, setelah menenggak habis teh dalam cangkir, cangkir beling itu lantas diremasnya pecah berkeping-keping. Mendadak lengan kanannya terayun ke arah sepucuk pohon besar di luar jendela. Terdengar tiga kali jeritan, dari atas pohon yang rimbun daunnya beruntun jatuh bayangan empat orang, begitu terbanting di tanah masih berkeleotan beberapa kejap baru jiwanya melayang. Sudah tentu orang banyak berdiri menjubelek padahal betapa tinggi lekang ginju taibeng, namun musuh sembunyi dalam jarak sepuluh tombak di atas pohon tanpa mereka ketahui, maka dapat dibayangkan betapa tinggi kepandayan orang yang sembunyi di atas pohon. Tanpa hiraukan para korbannya Liu Qiamping berkata kepada orang banyak di luar terjaga ketat oleh pasukan kerajaan gelagatnya malam ini terpaksa kita harus berani bertindak baru bisa menyelamatkan diri, sekarang mumpung pimpinan mereka belum tiba, lekas kita beraksi lebih dulu pasti berhasil melabrak kepungan, lalu dia menanggaikan jubah luarnya langsung berlompat keluar jendela. Orang banyak sejak tadi sudah menyiapkan buntalan, serempak mereka bersiap keluar. Tapi pada saat itulah didengar seorang berkata dengan suara sinis, begini saja kalian mau pergi, apa tidak terlalu mengabaikan sahabat, dari tempat gelap serempak melompat keluar enam orang. Waktu Liu Qiamping angkat kepala, tampak di bawah potion berdiri jajar enam orang, sengsi Chiang Hao Kong Ting berdiri di tengah. Liu Qiamping bergelak tawa, ujarnya, ku kira siapa, kiranya Hao Tangkeh yang kemari, kami rakyat awam yang mematuhi hukum tidak mencuri bukan maling, entah mengapa tengah malam buta tangkeh mencegat, sengsi Chiang Hao Kong Ting terkekeh dingin, katanya, atas perintah Kacin Ong Lo Siu diutus kemari untuk mengundang cuan dan kawan-kawan ke istana untuk mempertanggungjawabkan peristiwa semalam. Liu Qiamping mendengu sejek, meminjam kekuasaan sewenang-wenang menculik perempuan, tahu salah tidak berani menyelesaikan urusan secara jantan lalu berbuat curang menggunakan kekuasaan, berani memalsu perintah Kacin Ong Kula, aku heran setua ini kau hidup ternyata tidak tahu malu, pantasnya nama busukmu tercoret dari kalangan persilatan berkerut alis Hao Kong Ting, caci maki pedas membuat bola matanya melotot, hingga wajahnya yang beringas. Kelihatan lebih seram menakutkan, bentaknya, tengah malam menyelundup ke istana hukumannya adalah mati, masih berani mengoceh pakaruan, kata Hao Tangkeh, kalau tahu diri lekas menyerah, mungkin hukuman bisa diperingan, ketaulah hotel ini sudah terkepung rapat oleh pasukan besar tumbuh sayap juga jangan harap bisa terbang, Caihe beramai mematuhi hukum tak pernah melanggar aturan, sebagai rakyat celata juga tahu hidup berdampingan. Kau tua bangka ini sebagai penegak hukum justru main tindak dan sewenang-wenang. Kalau mampu, hayolah bekuk kami dengan kemampuanmu, rasa gusat liok yang ting sudah memuncak mumpung, siujan dan lain-lain belum tiba, maka mereka harus lekas meninggalkan tempat ini, maka sebelum Hao Kong Ting menjawab dia sudah menyerang dengan sebelah tangannya. Sebelum, tenaga pukulan tiba deru angin sudah melanda sedasyat badai mengamuk. Sengsi Ciyang Hao Kong Ting sudah buka mulut hendak balas memaki, melihat lawan menyerang dengan pukulan keras, lekas dia pasang kuda-kuda dengan menekuk lutut merendahkan tubuh, tenaga dikerahkan seluruhnya di kedua tangan langsung menyongsong pukulan biar, dua jalur pukulan beradu menimbulkan ledakan dasyat. Tubuh Hao Kong Ting terlempar setombak jauhnya, jatuh duduk di tanah, darah bergolak di dadanya, napas sesak, kedua tulang lengan sampai jari-jarinya putus dan remuk, mukanya pucat berkeringat, jelas lukanya tidak keringan. Segera Liu Qiamping memberi tanda supaya orang banyak dalam kamar lekas keluar dan berangkat, sebelum mereka melompat ke atas tembok mendadak seorang berkata lantang, para sahabat, urusan belum beres, kenapa mau pergi lenyap suaranya tampak Biausan Siset meluncur turun di tengah gelanggang. Melihat Biausan Siset tiba, maka Liu Qiamping tahu sebentar si hujan dan lain-lain tentu juga datang, untuk mengejar waktu lekas dia memberi aba-aba, semua serbu, lalu dia mendahului memukul dengan tenaga dasyat ke arah Biausan Siset. Dinilai lawakang Biausan Siset, mereka tidak memiliki kepandayan yang berarti, lihai mereka dalam permainan gabungan yang merupakan barisan pedang yang rapat dan ketat, gerak-gerik mereka serasi dan terlatih baik sekali hingga lawan tak sempat balas menyerang karena kerpotan melayani rangsakan mereka. Demikian pula kali ini mereka berpencar dengan kepungan barisan kepada Liu Qiamping. Cuma keadaan kali ini berbeda dengan kemarin malam, soalnya orang-orang Hang Lui Pang kali ini maju bersama, jumlahnya lebih banyak dari mereka, jelas mereka takkan bisa mengeroyok Liu Qiamping, apalagi karena pertempuran terlalu sempit, posisinya jadi berdesakan, salah bergerak bukan mustahil teman sendiri termakan senjata, jelas mereka tak mampu mengembangkan barisan begitu Biausan Siset berpencar, Ginji Tai Beng segera melabrak NIOHU, sementara Tupi Kim Tutan Kian Tai menjegat NIOHU, Ed Chuk Yam Kuan Yong menghadapi NIOHU. Melihat pihaknya tak mampu bergabung Yoliong tahu mereka takkan bisa mengembang barisan, padahal kepandayan sendiri terbatas, menghadapi kepandayan Liu Qiamping yang tangguh sudah tentu tak berani dia melawan secara keras, untung lekangnya paling tinggi di antara saudaranya, lekas dia melompat lima tindak meski cepat dan cekatan reaksinya, tak urung dia keserempet oleh angin pukulan Liu Qiamping hingga tersurut setindak baru, berdiri tegak, hatinya tersirap kaget. Liu Qiamping menyeringai dingin, segera dia kembangkan lenghai P.O. Hoat, gerak-geriknya bagai setan gentayangan, sekalian dia gerakan kedua tangan terus menyodok. Sejalur angin kencang menerpa ke arah NIOHU dari arah samping. Baru saja berhasil menyelamatkan diri dari pukulan pertama, belum tegak berdiri, pukulan kedua yang keras telah menerpa tiba pula, bergegas dia menjejak kaki seraya mencengkang ke belakang, meminjam daya dorongan angin pukulan lawan dia gunakan gerakan ikan meletik, tubuhnya meluncur lurus setinggi satu kaki di permukaan tanah, gerak-geriknya memang lincah cekatan. Ginju Tai Beng yang mencegat NIOHU melabraknya dengan sengit. Di antara empat bersaudara ini, luekang NIOHU paling tinggi, melihat gerakan Gince Beng membawa getaran angin serta telapak tangannya berubah perak ke milau, dia tahu orang tua ini memiliki luekang tangguh, gini aci yang merupakan pukulan ampuh yang ganas pula, begitu turun tangan lantas merangsak dengan kecepatan tinggi, dia harap lawan dapat didesaknya di bawah angin memangnya gin aci yang yang dimainkan Gince Beng mengutamakan kecepatan dan kelincahan, lawan yang satu ini agaknya mencocoki seleranya, maka permainan telapak tangannya makin gencar saja. Gempur-menggempur dengan tenaga keras kedua orang ini jelas menguras tenaga, di tengah samberan sinar perak yang meneru keras membuat lingkungan dua tombak di sekitar gelanggang hawa bergolak debu beterbaran, daun pohon rontok berihamburan, betapa cepat gerak-gerik mereka hingga susah diberdakan bayangan mereka yang sesungguhnya. Dua puluh jurus kemudian, gerakan YUHOU mulai lambat dan berat, lama-kelamaan lebih sering bertahan daripada merangsak sengit. Luekang Ginzi Ayebong memang amat tinggi, makin tempur makin gagah, di tengah berkelebat bayangan. Tubuhnya, kukulan telapak tangan pasir peraknya semakin menimbulkan pergolakan yang lawan terdesak di bawah angin Itchuk Yam Keanyong menghadapi N.I.O. Hong, orang ketiga dari Biausan Sisat. Kepandaian mereka seimbang, terus juga berhantam secara kilat. Gerak-gerik N.I.O. Hong sedikit lebih lincah tapi permainan pedang Itchuk Yam menang dalam menyerang. Bila ilmu pedang dikembangkan, sinar pedangnya melintas di angkasa, membuat udara bergelombang. Untung langkah N.I.O. Hong cukup cepat, pukulan tangannya menimbulkan suara keras, di tengah samberan pedang ia berkelit, menyelinap melompat secara bebas dan cekatan, sejauh mereka masih sama kuat alias seri kalau N.I.O. Hong yang menghadapi tipikim tutan kiantai berbeda keadaannya, kalau yang satu bergerak pergi datang selincah kera, yang lain mentap dan kuat, pat kuat sukan dikombinasikan dengan pukulan lengan kiri yang lihai, cepat dan tangkas gerak-gerik nyata dia dicecar pontang-panting dan menyapu balas menyerang. Para Hiang Chu Hang Lui Pang bertiga menyerbu ke tengah harna, melabrak orang-orang baju hitam yang baru masuk dari luar, satu sama lain berihantam dengan seru orang-orang Hang Lui Pang menyadari posisi mereka yang terjepit. Kalau tidak bergerak cepat lolos dari kurungan, setiap saat jiwa terancam bahaya, maka mereka bertempur dengan gagah. Suara pertempuran gegap gumpita itu, terdengar seorang mengerang kesakitan, tampak badan N.I.O. Liong tersaruk dua langkah keserempetangin pukulan Liok Yang Ping, darah sudah merembes keluar dari bibirnya, mukanya pucat, tubuhnya gontai. Ternyata menghadapi kelincahan N.I.O. Liong yang tinggi ginkangnya, hingga serangan lihainya selalu dikelit lawan, untuk mengejar waktu, timbul hawa membunuhnya mendadak. Dia memutar kedua tangan satu lingkar lalu menyodok keluar dengan jurus Liong Kiap Sinkan. Wiliong Chiang Hoat adalah ajaran kuno yang dikendaya, sejak kecil N.I.O. Liong hidup di Biao Kiang daerah terpencil yang masih liar, kapan pernah menyaksikan pukulan dasyat yang tiada taranya, terasa ribuan bayangan telapak tangan seperti memberondang sekaligus ke sekujur badan. Karuan pecahnya linya, lekas dia menjejak mundur dengan kelincahan tubuhnya, padahal lompatannya mundur berjangkit dua kali, namun taurung damparan angin pukulan musuh masih membuatnya dadanya sesak darah yang menyembur ke tenggorokan di telannya pula. Insaf luka sendiri tidak ringan, mana dia berani ayal, lekas dia jejak kaki, tubuhnya melejit tinggi ke atas rumah. Lio Kim Ting siap mengejar, mendadak sesosok bayangan menusuk dari puncak pohon dengan sambaran laksana bintang jatuh, kedua tangannya menindih kepala dan dadanya. Betapa dasyat tenaga pukulan yang dilancarkan menukik disertai daya luncur kencang ini, hakikatnya Lio Kim Ting tidak sempat berpikir, lekas dia kembangkan kesebatan langkahnya, tubuhnya berkelebat minggir beberapa kaki lolos dari jangkauan tenaga pukulan dasyat ini. Bila dia membalik badan maka dilihatnya yang membokong ini bukan lain adalah Hwe Giam Los Yujan, saking gusat tiamping malah tertawa, memang hebat serangan Siu Tangkeh yang men sergap secara curang ini, janjimu sendiri belum kau tepati, kenapa sudah menjilat ludahmu pula, hari ini men keroyok dengan bantuan pasukan besar segala. Apa sih maksudmu Siu Jan terkekeh dingin, jengitnya, Liok Pangcu, jangan mendapat angin kau tidak mau mengalah kepada lawan, M.I.O. Lyong jelas kau kalahkan, kenapa kau masih akan membunuhnya. Apa salahnya Lohu turun tangan menolong jiwanya. Bicara soal kejadian malam ini, sebagai petugas yang menjalankan perintah, jauh berbeda dengan janji pribadi besok malam, bila kalian mau ikut Lohu kembali ke istana, Ong Ya sendiri yang akan memeriksa persoalan ini, Liok Yam Ping tahu lawan sengaja menindas pihaknya dengan alasan hukum, maka dia menjengek, menculik orang menuntut balas segala adalah kalian yang melakukan, sebagai petugas hukum kerajaan, kau boleh bekerja secara terang-terangan, kenapa kalian justru bertindak secara pengecut, men sergap dan intai, mengepung dengan pasukan segala. Umpama kau kerahkan selaksa pasukan juga kita takkan gentar. Kalau tahu diri lekas tarik anak buahmu dan jangan jiwa mereka yang kau korbankan, berdiri alis HWE Giam Los Yujan, dan peratnya gusar, berderbah, kalian berani melawan petugas hukum, baiklah, jangan menyesal kalau Lohu bertindak secara tegas demi menegakkan hukum yang berlaku. Di sini terlalu sempit, kalau beran hayo ikut aku keluar. Lalu dia mendahului melompat keluar tembok. Liok Yam Ping tahu mereka hendak main keroyok dengan jumlah yang lebih besar, tapi wataknya memang angkuh, sejak dia menjabat pang cuhang Lui Pang, kapan dia pernah dikalahkan lawan, bahwa lawan sudah menantang, umpama masuk ke sarang naga juga pasti dibunuhnya, tanpa ayal segera dia ikut melompat ke atas tembok. Satu di depan yang lain di belakang, kedua orang ini mengembang kelincahan, hanya beberapa kali lompat jauh mereka sudah berada di satu tanah lapang yang luas. HWE Giam Los berdiri tegak di tengah lapang cepat sekali. Liok Yam Ping juga sudah melompat tiba, sebelum dia berdiri tegak, dari tempat gelap mendadak menerobos puluhan orang mengepung Liok Yam Ping, situasi cukup tegang dan mendebarkan. Sebetulnya di kepung belasan orang Liok Yam Ping juga tidak merasa gentar, bahwa Bong Siu Aki picak dari barat serta Pak Kim Taihut dari Tibet juga muncul dan berdiri di kanan kiri Siu Jan benar-benar mengejutkan hatinya. Pengalaman tempur Liok Yam Ping sekarang sudah cukup matang, sengaja dia tertawa lantang, serunya, entah apa kemampuanku ini sehingga bikin capai para Ciampu menungguku di tempat ini, tapi baiklah bila kalian ada maksud maju bersama, Cai He juga tidak akan mundur, Bong Siu maju selangkah, bola matanya yang putih terbeliak, katanya, anak muda, jangan setelah mendapat kemenangan lantas congkak. Semalam kita belum puas, sekarang lohu akan mengiringi babak pertama, boleh aja, hayolah kau boleh menyerang lebih dulu, tantang Liok Yam Ping tertawa. Bong Siu amat penasaran bahwa kemarin malam dia kecundang, maka kali ini diakerahkan gungoan keng yang jarang pernah dia gunakan selama hidup, kedua lengan terangkat lurus di depan dada, lohu kang sudah tersalur ke seluruh tubuh, diserta harbi kan mengguntur dia dorong kedua tangannya, damparan angin lesus yang meneru hebat berkisar ke arah Liok Yam Ping. Liok Yam Ping insya for orang tua ini sudah bertekad menuntut kekalahannya kemarin dengan pukulan yang ampuh, maka Kim Kong Put Ho Aisin Kang diakerahkan, lohu kang tersalur dari pusar terus bergerak dengan serangan Liok Yap Sinkan. Ternyata begitu dua kekuatan beradu tubuh Liok Yam Ping hanya sedikit tergentak saja. Tenaga pukulannya yang dasyat seperti batu kecemplung laut tak berbekas, sementara damparan pukulan sirna oleh ketahanan kesakitan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, satu li di sekeliling tubuhnya, hawa seperti meletus karena gesekan keras oleh tekanan dasyat. Gun Go An Kang dilontarkan berdasar kekuatan murni seorang perjaka yang belum pernah kawin, pukulan biasa. Takkan mampu menahan atau mematahkannya, maka pukulan Liok Yam Ping tersibak buyar keempat penjuru. Untung Liok Yam Ping sudah mengerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang hingga tubuhnya terlindung dan memunahkan kekuatan pukulan Gun Go An Kang, kalau tidak jelas dia akan kecundang otaknya cerdas, sekilas menepukur, lekas sekali dia sudah menyadari keandahan pukulan lawan, maka selanjutnya dia tidak mau mengadu kekuatan, namun tenaga sakti pelindung badan tidak pernah kendor. Bahwa pukulan Gun Go An Kang tidak mampu merobohkan lawan Bong Siu juga melengah heran, betapapun dia tidak habis mengerti dalam usia semuda ini, Liok Yam Ping pernah meyakinkan ilmu mujijat dari aliran huk tertinggi. Maka kedua kali dia menggerakkan tangan, kali ini dia menyerang dengan sepenuh tenaga. Angin bergolak di tengah udara, laksana amukan badai yang lebih dasyat, hingga para penonton di pinggir gelanggang tersedak mundur. Kali ini Liok Yam Ping sudah punya pegangan, sejak tadi dia sudah mendapat care untuk melayani pukulan lawan, kedua tangan lawan terangkat, sigap sekali dia sudah menyikir delapan kaki ke pinggir, meluputkan diri dari damparan telak pukulan lawan mendadak. Kedua tangan melingkar terus menepuk serangan balasan dilontarkan dari arah kanan tapi serangan belum berhasil merobohkan musuh. Bong Siu hanya bergeming sedikit saja namun demikian amarah. Bong Siu sudah berkobar, biji matanya melotot, rambut kepalanya tegak kaku mendadak dia menarik napas panjang, tenaga tersalur sepenuhnya di kedua lengan menggempur ke arah Liok Yam Ping. Desiran angin yang keras dan banyak laksana letusan gunung seketika menindih badan Liok Yam Ping luruskan kedua tangan, dengan tenaga lengket dia tarik kedua tangannya ke belakang terus dituntun keluar. Perayawakan Bong Siu yang gede kekar tampak terhuyung maju tiga tindak, bila tenaga pukulan lawan sudah hampir sirna, mendadak Liok Yam Ping balas menepuk dengan kedua tangan belang, Bong Siu tergentar mundur tiga langkah kembali ke tempat semula baru tegak pula, umpama seorang kakek yang disengkelikat tuh oleh bocah cilik, padahal Gun Go An Kang sudah diayakinkan puluhan tahun, ternyata tak mampu merobohkan lawan, celakanya awat sendiri hampir celaka malah. Padahal Gun Go An Kang teramat menguras tenaga, setelah tiga jurus lekas dia menarik diri menghimpun semangat mengendalikan tenaga lukangnya memang sudah tinggi, sedikit menghimpun tenaga dan mengatur napas, semangatnya sudah segar kembali sebaliknya. Liok Yam Ping tetap berdiri menggendong tangan sambil tersenyum simpul. Bong Siu memang kawakan Kang Owi yang licin, walau hatinya penasaran, tapi lahirnya dia masih tersenyum ramah, katanya, anak muda, tidak lemah wekangmu, marilahkah sambut lagi beberapa pukulan lohu, mulut bicara kaki bertindak, dengan keepatan berantai dia serang Liok Yam Ping tujuh pukulan tiga tendangan dan menghadapi rangsakan hebat dan gencar lawan, Liok Yam Ping tetap tersenyum lebar, dia kembangkan lenghai pohoat, badannya turun naik dan berlompatan di antara samberan pukulan dan tendangan. Beruntun dia ya pun balas menyerang sembilan pukulan lima tendangan. Rangsakan Bong Siu baru terbendung dan dipunahkan. Kali ini kedua pihak bergerak dengan kecepatan luar biasa hingga susah dibedakan bentuk bayangan mereka, laksana dua ekor naga yang bergelut saling gubat, beruntun terdengar suara bakbuk yang ramai, angin pukulan berderai keempat penjuru menimbulkan kepulan debu dan pasir. Kapan hadirin pernah saksikan adu kekuatan sedasyat dan seliai ini, kecepatan gerak kedua lawan ini susah diikuti. Dengan pandangan telanjang, padahal dalam sekejap mereka sudah beri hantang lima puluh jurus keringat sudah membasai jidat Kiamping nafas Bong Siu mulai tersengal. Lambat lawan serangan dan tangkisan kedua pihak semakin lambat. Makin lama situasi takkan menguntungkan pihaknya, maka Liu Kiamping menerawang situasi, bila berjalan lama, bukan saja tenaga sendiri terkuras, untuk mengalahkan lawan juga harus lima ratas jurus. Kemudian, apalagi salah seorang dari pihak Siu Jan ikut terjun ke tengah gelanggang, maka dirinya pasti kalah. Maka jalan paling baik adalah lekas mengakhiri pertempuran keinginan. Timbul segera dia menjejak kaki tubuhnya melejit setombak lebih, di tengah udara dia menekuk pinggang memancal kaki hingga tubuhnya menukik turun sambil mengembangkan kedua lengan, terus menyerang dengan jurus Leong Hwe I Kiu Tian di bawah serangan pukulan Willi Long Chiang yang di jaya ini, Bong Siu seperti ditindih lapisan telapak tangan yang berkelebatan seketika Bong Siu rasakan ribuan telapak tangan memberondong ke arah tubuhnya dalam waktu sekejap. Luekangnya melebih orang lain, meski tahu perbawa pukulan ini teramat dasyat dan perubahannya sukar dijajagi, lekas dia kembangkan ketangkasan langkahnya, beruntun berputar tiga lingkar baru lolos dari tindihan pukulan dasyat. Belum, ledakan keras menggetar bumi, tanah di mana tadi Bong Siu berdiri terpukul amlas sedalam satu kaki lebih. Meminjam daya tolak dari pukulannya, seringan burung gerak badan Luek yang ping melayang turun ke pinggir. Baru saja ujung kaki menyentuh tanah, jurus Leong Jiao King Tian telah dilontarkan lagi dengan kekuatan gugur gunung ke punggung Bong Siu. Baru saja Bong Siu merasa lega dan bersyukur bahwa ia lolos dari serangan maut lawan, belum lagi berdiri tedap. Pukulan sedasyat gugur gunung lawan telah menerjang tiba pula, mendengar kesiurangin dia sudah siaga, lekas dia melompat tinggi ke udara sambil melayang maju tiga kaki, namun gerakannya sedikit terlambat, punggungnya sempat tertekan oleh daya pukulan dasyat lawan, sakitnya bukan kepalang, namun di akar tak gigi. Gerakan Kiam Ping memang cepat luar biasa, dengan satu kisaran lebar, dia sudah berkelebat ke sebelah depan Bong Siu. Kedua tangan sekarang bergerak dengan serangan jurus Leong Tingak yang sakti. Sedetik sebelum serangan dilontarkan, dari samping didengar gerungan keras, dua jalur angin keras melanda dari kanan-kiri, bila Liu Kiam Ping tetap melontarkan jurus saktinya itu, Bong Siu jelas saja seketika, namun awak sendiri juga tidak luput dari ancaman kedua pukulan dasyat itu. Sudah tentu menolong jiwa sendiri lebih penting, di tengah jalan dia tarik serangan, meminjam daya tolak tarikan kedua lengannya, dia melayang mundur ke belakang, padahal sebat sekali dia menarik atau membatalkan serangan, namun demikian Bong Siu tergetar sempoyongan oleh sisa tenaga pukulannya yang tak terkontrol lagi. Leong King Tian memang jurus terampuh dari Leong Chiang, perbawannya bukan olah-olah hebatnya. 20 tahun yang lalu, Kiu Tian Xin Leong pernah sekaligus merobohkan 9 Chiang Bun Jin dari sembilan partah perguruan silat kenamaan dengan jurus ini, enam mati tiga luka parah, tragedi yang menyedihkan ini merupakan peristiwa yang pecatat dengan tulisan tinta emas dalam lembaran sejarah perselatan betapapun tinggi. Leong Kang Bong Siu juga bukan tandingan kekuatan gabungan 9 Chiang Bun Jin, untung Leong Yang Ting dipaksa menarik serangan, hingga dia hanya tersaruk lima langkah, tapi luka-lukanya tidak ringan. Periergap yang menolong Bong Sin bukan lain adalah Ho Giam Lo Siu Jan dan Pak Kim Taihut, karuan amarahnya tak terkendali lagi, sindirnya, kalian tokoh lihai dari bulim, sebagai cikal bakal dari suatu aliran lagi, perbuatannya ternyata begini rendah, membokong dengan serangan jahat. Marilah kalian maju bersama, biar aku tamatkan riwayat kalian berdua, dicaci dan dicemoh karuan Siu Jan dan Pak Kim Taihut murka dan malu, meds mendelik gusar seliar binatang buas. Serempak mereka menggerung sambil siap menerjang. Mendadak beberapa bentakan nyaring mengurungkan niat mereka, puluhan bayangan orang meluncur turun ke dua pihak musuh yang beri hadapan sekilas Leong Yang Ting melihat Gin Jai Beng menyusul kemari setelah menggasak para musuhnya. Seperti dituturkan di sebelah depan N.I.O. Leong melarikan diri setelah terluka oleh samberan angin pukulan Liok Yamping, lalu Liok Yamping mengejar Siu Jan ke tempat ini, di dalam pekarangan hotel Gin Jai Beng masih terus bertarung dengan Bio Hau, memangnya Bio San Si Set sudah merasa payah, melihat saudara tua mereka lari pula, maka semangat tempur mereka makin luluh. Tapi Gin Jai Beng pergencar serangannya yang mematikan N.I.O. Hau sebagai orang yang terkuat dari Bio San Si Set juga masih setingkat di bawah Gin Jai Beng, mengalahkan lawan jelas tidak mungkin, namun untuk memelah diri jelas masih mampu. Karena itu meski Gin Jai Beng sudah pergencar serangannya tetap belum mampu merobohkan lawan saking bernafsu menggasak musuh, mendadak dia melompat delapan kaki ke udara, di tengah udara tubuhnya berputar laksana burung raksasa, lalu dengan seragapan kilat dia menukik turun, kedua tangannya bergerak dengan kilau peraknya yang mengaburkan pandangan Y.I.O. menjadi pusing dan berkunang-kunang. Merasa angin menindih tiba, dia tahu dirinya takkan kuat menangkis, lekas dia menjatuhkan diri ke pinggir sejauh satu tombak. Gin Jai Beng tertawa ejek meminjam tenaga pukulan sendiri di alayangkan tubuhnya kesana sambil pentang kedua tangan, berbareng kedua kaki menjejak hingga tubuhnya melesat maju mengudak musuh, dengan jurus bulu besi terpentang di udara, dia menubruk turun dari belakang batok kepala N.I.O. H.O.U. Jurus ini merupakan permainan Gin Jai Beng yang sudah terkenal puluhan tahun, selama hidup jarang digunakan, menyadari malam ini mereka terkepung musuh, kuatir keselamatan Liu Kiam Ting terancam di keroyok musuh di sebelah luar, dia wajib memberi bantuan kesana, maka dia merasa perlu secepatnya menyelesaikan pertempuran ini. Perbawa serangannya kali ini memang cukup mengejutkan, gerak tubuhnya laksana burung raksasa disertai Sultan yang mengerikan lalu menukik turun dengan samberan kilat. Baru saja kaki N.I.O. H.O.U menyentuh tanah, badan belum tegak lurus, Sultan Melengking sudah menyambar tiba, berkelit kemanapun serba sulit, jelas jiwanya bakal melayang di tangan musuh. Untunglah meski terdesak dan terancam dia tidak gugup, meminjam tutulan kakinya sekuatnya, dia bikin tubuhnya doyong ke depan, lalu secepatnya mengebas tangan ke belakang, selarik sinar dingin melesat ke lengan G.I.I. Beng. Agaknya dia bertekad gugur bersama musuh, umpama jiwa sendiri ajal oleh pukulan lawan, paling sedikit lawan juga harus mengorbankan lengan kanannya. Baru pukulan dilontarkan, tampak oleh G.I.I. Beng punda orang bergerak untung pengalaman tempurnya amat luas, sederah dia tahu lawan akan menggunakan tipu licik yang jahat, terutama dia tahu Yau San Si Set memiliki kepandaian menimpuk pisau terbang, maka sebelumnya sudah siaga. Begitu sinar dingin melesat lekas dia menurunkan punda kanan, sementara samberan pukulannya menyambar ke kiri, berbareng tenaga dipusar dikerahkan hingga tubuhnya. Setengah terbalik, kedua kaki menekup dan menjejak, tubuhnya melayang setombak lebih ke sebelah kiri. Dikala pukulan menyapu ke kiri itulah didengarnya N.I.O.H.O. mengerang tertahan, ternyata pundaknya kesapu pukulan hingga terhuyung tiga langkah. Untung dia bertindak nekat, di saat terancam jiwanya menimpukan pisau terbang, kalau tidak pukulan ginjitai bang yang kena pundaknya itu pasti menamatkan jiwanya. Belum lenyap rasa kagetnya mumpung ginjai bang melayang ke sebelah sana, kembali N.I.O.H.O. menimpuk sebatang pisau tanpa menyaksikan apakah timpukannya dapat melukai musuh, segera dia bersuit memanggil saudaranya lalu mendahului lompat ke atas genteng dan lari ke jalan raya. It Cukyam Kuan Yong sedang melabrak N.I.O.H.O.H.O. orang ketiga dari Biausan Sisat, dalam tiga puluh jurus mereka tetap berimbang, namun permainan pedang Kuan Yong lebih lihai hingga lawan bicecarnya makin terdesak mundur. Permainan pedang panjang Kuan Yong memang perhenti untuk menyerang musuh, tiada pertahanan, maka begitu dikembangkan, lawan yang kira-kira setaraf kepandainya pasti sukar membendang gelombang serangan yang memberondang seperti ombak lautan, apalagi N.I.O.H.O.H.O.H.O. tidak bersenjata, taraf kepandainya setengah tingkat lebih rendah, karuan dia tak kuat melawan lagi. Lima puluh jurus lemudian, N.I.O.H.O.H.O.H.O.H.O. jelas tak kuat melawan lagi. It Cukyam melancarkan jurus Heng Saujian Kun, pedang menyambar dari tengah menyapu pinggang N.I.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.N., gerak pedang bagai malayang tertiup angin, sehingga perbawa serangan ini tampak lihai dan menakutkan. Sudah tentu N.I.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.N. tak berani ayal, dia tahu sapuan pedang ini amat lihai, lekas dia menjengkang tubuh ke belakang, berbaring kakinah menutup bumi, dengan gerakan ikan gabus melompat melawan arus tubuhnya meluncur ke belakang hampir satu tombak. Melihat lawan lolos. Dari samberan pedangnya, di tengah jalan ke Anyong menghentikan gerakan lalu melompat maju mengejar, kali ini pedangnya membabat kedua kaki N.I.O. Hang dengan jurus simului S.T. Baru saja N.I.O. Hang menginjak tanah, pedang sudah menyambar tiba, secara refleks dia mencelat ke atas, seret alas sepatunya terpapas silang, karuan rasa kagetnya bukan main, langsung dia melompat minggir sejauh mungkin. Terima kasih telah menonton!